Sudah pasrah hubungannya dengan Amanah Manopo tak akan berujung ke pelaminan, Bili mendadak curhat kepada Igu dan Didi Kopusir. Kisah asmara Bili Syahputra dan Amanah Manopo tengah hangat diperbincangkan. Sempat diusurkan hubungan Bili Syahputra dan Amanah Manopo hanyalah settingan, dan seiring berjalannya waktu, keduanya pun berhasil membuktikan bila kisah cintanya memang benar adanya. Ya, keduanya kerap membagikan momen mesra di media sosial masing-masing. Usut punya usut ternyata Bili Syahputra belum percaya diri soal kapan akan menikahi Amanah Manopo. Padahal sebelumnya, Bili sudah gembar-gembor akan melangsungkan pernikahan dengan Amanah dalam waktu dekat. Pernyataan Bili tak ingin terburu-buru menikah telah disampaikan langsung saat dirinya berbincang-bincang dengan Igun dan Dediko Buser dalam acara OOTD. Lu kan kemarin sempat bilang lu mau menikah dalam waktu dekat. Terus Amanah ternyata masuklah sinetron, kata Ivan Munawan. Terus lu kesel akhirnya adik lu yang kawin duluan. Udah lu kawin duluan, gak apa-apa, gua dilangkahin, sabungnya. Mendengar pernyataan Igun, Bili pun mengatakan jika adiknya menikah duluan lantaran memang sudah waktunya. Enggak, emang udah jodohnya tuh adik gua nikah duluan, jawab Bili. Belum terima dengan alasan adik kandung Olga Syahputra, Igun pun terus berpendapat bahwa yang ingin menikah duluan adalah Bili dan Amanda. Tapi kan, awalnya pengennya lu dulu, baru adik lu kan? Tapi karena lu gedeg, tanya Igun kepada Bili. Gak gedeg juga, itu beritanya bohong. Itunya gak gedeg lah, namanya itu udah jodoh, adik gua nikah. Ya dulu gak apa-apa, kata Bili Syahputra. Dengan nada sedikit kesel, Bili pun mengaku kini telah pasrah atas hubungannya dengan Amanda. Ya sebenarnya udah pasrah aja lah, kalau misalkan memang jodoh gua, deket ya Alhamdulillah. Kalau gak yaudah jalanin aja, tegas Bili. Mendingan nada bicara Bili, Igun pun sontak menilai Bili seperti orang yang sudah putus asa. Kok nadanya kayak yang helpless ya? Kayak ada sesuatu yang harus menjadi, tapi gak jadi. Terjadi terus lu kayak putus asa, kata Ivan Gunawan. Enggak lah, timpal Bili. Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini. Tiga, gaya Amanda Manobo pake kesempatan mewah jutaan rupiah. Netizen kagum, cakepnya kebangetan. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Sukses menjadi pemberan utama di sinetron Ikatan Cinta. Membuat aktris Amanda Manobo banyak dikagumi masyarakat Indonesia. Tidak hanya karena aktingnya yang menuai simpati Benetton, namun juga selera fashion yang mewah. Tak hanya busana, tas, dan sepatu. Tetapi juga asesoris tambahan seperti kacamata yang dikenakan Amanda, bisa mencapai jutaan rupiah. Kacamata-kacamata tersebut ada yang dipake di sinetron Ikatan Cinta sebagai Andin. Ada pula yang dikenakan Amanda dalam keseharian. Berikut empat, gaya Amanda Manobo pake kacamata jutaan rupiah. Satu, kacamata Genli Monster X Krismu. Turutan pertama, leluan main area Saloga ini tampak mengarahkan kacamata bernuasa putih emas dari Genli Master. Itu merupakan salah satu koleksi kolaborasi merek tersebut dengan Muiy Fan, subgrup dari Boyu Band Tiongkok, Korea Selatan, EXO. Melansir dari akun Instagram adfasionamanamanobo, kacamata brandi tersebut dibanderol dengan harga 4,6 juta rupiah. Dua, kacamata Bu Dosen. Berikutnya, kekasih Belisha Putra ini mengenakan kacamata dari merek yang sama saat memintangi karakter Andin di tengah menjadi dosen di sinetron Ikatan Cinta. Jenis round blaze yang dikenakan Amanda ini dibanderol sekitar 3,9 juta rupiah. Baru-baru ini Amanda mengenakan kacamata bergaya Kat A dari Dior di Instagram story-nya. Melansir dari akun adfasionamanamanobo, Dior Gipsy 2 Kat Awards Sunglass ini dibanderol dengan harga 5,2 juta rupiah. Sotak, penampilan Amanda ini langsung kebajir pujian netizen. Penasaran dengan acting Amanda Manopo sebagai Andin, saksikan terus sinetron Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RCTI atau RCTI+. Jangan kemana-mana, masih ada narasi keren setelah ini. Bili Syah Putra dikabarkan positif COVID-19. Kabar itu pun juga sampai ke telingai bunda Amanda Manopo, yakni Heni Manopo. Ia mengaku belum mendapat informasi langsung dari sang anak. Saya baru dengar kabar kalau Bili kena COVID-19 dan saya belum dapat informasi langsung dari Amanda. Karena Amanda juga lagi sibuk syuting, jadi dia belum sempat kasih kabar ke saya. Ujar Heni Manopo dalam video yang diterima awak media. Namun, jika kabar itu memang benar adanya, Heni Manopo pun berharap agar Bili bisa melewati masa karantina dengan baik. Ia juga memberikan semangat kepada kekasih putrinya itu agar menjaga pulang makan dan tidurnya. Tapi harapan saya semoga Bili dapat melewati masa karantina selama 14 hari. Selalu semangat dan terus jaga kesehatan. Pola makannya harus benar-benar bagus. Jangan makan sembarangan. Jangan makan minyak-minyak, kata Heni Manopo. Terus pola tidurnya juga istirahat yang cukup. Karena COVID-19 itu, saya lihat kalau kurang istirahat, nah itu banyak menyerang mereka yang kena ya lanjutnya. Heni Manopo juga berdoa agar Bili cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Semoga Bili bisa melewatinya dengan baik. Tapi saya yakin Bili sembuh, sehat kembali, dan dapat beraktivitas kembali. Semangat iya, Bili. God bless you, pungkasnya. Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini. Presenter Bili Risa Putra memberikan tanggapan soal pernyataan kekasihnya, Amanda Manopo yang mengaku pernah menikah. Bili Risa Putra mengatakan tidak berdiri dengan status janda Amanda Manopo. Aku harus meyakinkan perasaan aku dan pasangan aku, kata Bili Risa Putra. Adik mendiam Olga Risa Putra itu bahkan sudah punya rencana untuk menikahi Amanda Manopo. Saat ini, Bili Risa Putra tengah mempersiapkan diri menjadi suami yang baik bagi kekasihnya itu. Aku harus punya fundasi yang kuat untuk masa depan dengan pasangan aku kelak. Aku harus siap untuk istilahnya, hamil anak orang. Jelas Bili. Seperti diketahui, Amanda Manopo mengaku pernah menikah di saat usia 18 tahun. Akan tetapi, pernikahan tersebut harus berakhir, sehingga Amanda Manopo menyandang status janda. Pernyataan Amanda Manopo tersebut menjadi perbincangan sebab tidak banyak yang tahu soal kisah masa lalu bintang sinetron ikatan cinta. Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini. Beda agama sama Bili Risa Putra, Amanda Manopo bahas muzizat Tuhan. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Amanda Manopo bahplakan bicara perihal hubungannya dengan Bili Risa Putra yang terhalang perbedaan agama. Bintang sinetron ikatan cinta ini meyakini, kelak, akan ada jalan yang terbaik jika seandainya berjodoh dengan Bili. Selain itu, Amanda Manopo juga membahas tentang muzizat Tuhan. Seperti apa pengakuan Amanda? Berikut kajian selengkapnya. Jalanan cinta Amanda Manopo dan Bili Risa Putra yang tak pernah luput dari solotan publik, terlebih keduanya mengadut keyakinan yang berbeda. Kendali demikian, darah keturunan Filipina ini mengaku orang yang berpikir terbuka, yang meluturkan bahwa dirinya sering mengingatkan solat. Untuk apa yang kita hadapi, mungkin semua orang masih tahulah dengan adanya perbedaan. Yang saat ini kita lagi hadapin sekarang. Tapi aku orangnya open-minded, kata Amanda Manopo. Apapun yang kamu suka, aku akan suka. Apapun yang sudah kamu prinsipkan, itu keputusanmu. Aku pun juga begitu. Tapi setidaknya, aku orang yang tipenya mau belajar. Orang yang selalu mengingatkan orang lain untuk solat, sambungnya. Lebih lanjut, Amanda Manopo secara terbuka bicara perihal muzizat Tuhan. Lawan main adiah selawak adi sinetra ikatan cinta ini, menunturkan, sikap memang berjodoh dengan Bila Isyaputra, ia yakin akan diberikan kemudahan dalam melewati segala rintangan tersebut. Segeraknya, kalau misalkan jodoh, pasti gak akan ada halangan secara waktu. Materi, itu semuanya akan diberikan kemudahan sama Tuhan. Nanti sewaktu-waktu, pasti kalau misalkan kita menemukan kenyamanan dalam sebuah keyakinan, pasti nanti diberikan jalan lagi hujan Amanda Manopo. Mungkin lewat mimpi, atau mungkin terus habis itu, kita tiba-tiba dikasih pencerahan. Dan kita mungkin dikasih muzizat dari Tuhan, atau apa itu? Aku gak tahu, bungtandasnya. Kemudian, aktris yang dengar lewat sinetron Mermaid in Love ini mengaku untuk saat ini, dirinya sangat bahagia menjalani hubungannya dengan Bila Isyaputra.